Siapapun yang bawa anak untuk menonton film ini Luba, dude Halo, idegamers, para penikmat pop culture Kembali lagi bersama gue, Andika, editor kesayangan kalian Dan selamat datang di Dunia Ging Dimana kita membahas film, series, sampai pop culture yang lainnya Dan kali ini gue akan mereview film terbaru dari Joko Anwar Film horror, Perempuan Tanah Jahanam Hmm, dari trailernya sih Udah keliatan ya, kalau film ini bakal gore banget So, ya hati-hati aja kalau kalian pengen nonton Review ini bakal spoiler banget So, ya, spoiler alert Click away, click away kalau belum nonton Maya dan Dini merupakan sepasang sahabat Yang sedang kesulitan mencari uang di kota Pada suatu malam, ada seorang warga yang tinggal di desa Harjosari Datang menghampiri Maya Dengan membawa parang dan memanggil Maya sebagai Rahayu Jadi Rahayu adalah nama aslinya dari Maya Maya pun selamat dari percobaan pembunuhan dari warga desa Harjosari ini Karena ada petugas yang datang membawa senjata api dan menembak mati si warga tersebut Hmm, stereotip banget ya Film ini tuh selalu di nerf membawa senjata tajam dibandingkan dengan membawa senjata api yang lebih efektif Beberapa hari kemudian Maya mulai penasaran Dan dia iseng mencari barang-barang yang bisa dia temukan milik bibinya dahulu Dan ya, Maya menemukan foto dirinya saat dia masih kecil bersama dengan kedua orang tuanya Dan di belakangnya ada rumah yang sangat besar Lalu Maya mulai berpikir Anjir, tiangali, imah badaki ya bisa merennya dijadikan model yang PC gaming But it's not as easy as you think, Maya Ternyata rumah besar tersebut menyimpan rahasia yang sangat gelap Dan warga di desanya juga pada aneh, kritik gitu Banyak kegiatan yang tidak lazim, banyak keburan bayi What the f**k face lah ya Dan katanya desa tersebut terkena kutukan Yang katanya disebabkan oleh Maya ini, si Rahayu Dan kutukannya adalah setiap bayi yang lahir akan lahir tanpa kulit Macem anime dororo kali ya Jadi bagaimana Maya memperoleh hak milik rumah tersebut tanpa bantuan dari Hotman Paris? Ya, tonton lah filmnya Sepanjang film gue selalu invested terhadap film ini Shot yang kurang ajar, yang mampu membangun tensi Diti seolah-olah bakal ada jump scared Ternyata enggak, bangsat emang Terus juga soundnya mendukung sekali Dan coloringnya yang asik, mampu memberikan kesan bahwa film ini bener-bener dark Case-nya geng Joko Anwar semua itu Kayak Tara Basro lah, Arya Bayu lah Tapi performance-nya bagus semua Walau memang di awal gue tuh kayak Ya man, main di Gundala, paling cute 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 Tapi ternyata acting mereka mampu menarik gue dari universe Gundala ke universe perempuan Tanah Janam Non pisang sih ya Ceritanya yang unik dan creepy ini dibantu dengan pemeran-pembantu yang ada di film ini Yaitu para warga desa Mereka itu aneh dan serem Dikit-dikit melihatin Dikit-dikit observe Walau cuma jadi pemain figuran atau ekstra Mereka memainkannya dengan sempurna Gak ada yang kaku Scene gore ini parah banget Berani abis Leher sobek lah Bayi tidak ada kulit lah Manusia dewasa yang tidak ada kulit lah Tengkorak lah Darah lah Serta bahasanya yang vulgar Dan kalau KPI liat Ini Dia bisa aja langsung kasih saksi ke Joko Anwar Jujur, gue suka banget dengan gore Tapi bukan berarti gue demen liatin gore Maksud gue adalah komposisinya ini pas banget Gak kebanyakan gore dan gak berlebihan gore Ya maksud gue di luar sana kan Gak dikit film yang mengandalkan gore Dan sembarangan naronya Kebanyakan lah Timingnya gak tepat lah Sangat-sangat gey Gue acungin jempol untuk team artnya film ini Sukses membuat scene gore yang terlihat sangat real Sehingga gue percaya Gue percaya bahwa itu bisa terjadi Dah lah ya Berarti kalau nonton ini jangan bawa anak kecil Dan KPI Yang gue gak suka dari film ini adalah Pada bagian akhir di film ini Semuanya di reveal Kenapa desain ini begini Penyebab sebenarnya apa Siapa-siapa-siapa Plot twistnya bagus Tapi deliverinya kelamaan Bisa aja ditabung pelan-pelan Dari awal mulai film gitu kan Mulai aja Revealnya di akhir-akhir Sehingga penonton menjadi Tapi ya jangan panjang-panjang banget Apalagi di revealnya pas lagi scene kejar-kejaran Kan jadi lupa sebelumnya lagi ngapain Dan pesan moral yang bisa gue ambil dari film ini adalah Kerja yang bener Siapa tau ancestor kalian membuat terjanjian dengan iblis Overall film ini bagus banget Obat gue setelah nonton Maleficent Film veritale yang sangat plain Tapi yang jelas film ini gak bisa banget untuk ditonton bersama anak kecil Atau yang belum siap mental Dari awal sampai akhir film ini meregangkan dan menakjubkan Diiringi oleh setiap acting dari tiap pemeran yang fantastis Serta dihiasi dengan pengamalan gambar Sound dan coloring yang bikin merinding Ya walaupun dia ini gak kelamaan Film ini gue kasih nilai 8 dari 10 gundala Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk menonton film Sengkelak ini? Apakah kalian sudah menonton film Perempuan Tanah Janam? Kalau kalian sudah, berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Mari kita berdiskusi bersama-sama Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Clean Sound Studio And that's been out, please Stay clean and sound Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalas